Ya ampun, kamu lucu banget. Ya, kata orangnya segitu. Kamu juga lucu. Aku seneng kita nongkrong bareng. Ah, kamu bisa aja. Nanti lanjut jalan yuk. Mungkin kita bisa. Hai, Lex. Kamu ganteng banget hari ini. Aku ngapain kasar. Hai, Gabby. Apa kabar? Oh, lihat nih. Wow, keren banget. Nanti ngobrol lagi ya. Apa yang baru terjadi? Gak tau, tapi keren banget. Gabby nyebelin. Aku bosan banget. Nanti ada kegiatan seru. Hai, Luna. Hai. Oke, ini kesempatanku. Semoga berhasil. Cuma ada satu cara buat tau. Alex, lihat hati ini. Ikutin pake matamu. Kamu mau hipnotis aku? Percuma. Ada-ada aja. Aku pergi dulu. Di film-film padahal bisa. Seenggaknya udah nyoba. Aku ngapain sih? Ini ide konyol. Halo. Hai. Oh, itu apa? Cantik banget. Kamu suka ini? Aku beli ya. Aku pengen punya. Ambil apapun yang kamu mau. Eh, gak usah. Makasih. Tidak. Kembali. Tinggalin aku. Aku harus pergi dari sini. Aneh banget. Apa? Ini gak mungkin. Udah jadi. Oh, Luna. Luna. Kamu di mana, Luna? Gimana menurutmu? Aku pergi sendiri. Pending. Kamu pergi. Dia gak mau nyerah. Bisa pergi gak? Pus. Pergi. Oh, Luna. Kau mempesona. Mempesona. Rambutmu indah. Untukmu aku sangat peduli. Dia peduli. Cium dia. Pasti kau tak tahu. Oh, Luna. Tara. Aku mencintaimu, Luna. Kamu tahu perasaanku? Kenapa aku selalu dapat beriakai gini? Enggak. Please. Stop. Hah? Cuma mimpi? Please. Aku butuh banget. Enggak. Bisa tinggalin aku sendiri? Bentar. Kamu liatin apa? Buku ini menarik banget. Oh, hey. Wow, dia cantik. Kerja dia, bro. Aku suka kacamatamu. Aku pernah baca buku ini. Ini bagus banget. Ada naga yang keren di sini. Malu-maluin aja. Aku harus buang ini. Hey, Gabby. Lihat foto Alex. Wih, dia manis. Dia tipeku. Lucu, atletis, ganteng. Andai dia tahu perasaanku. Tapi setiap aku coba ungkapin, semuanya kacau. Jangan khawatir. Tapi, kamu pernah... Hmm, keripik ini enak banget. Aku bisa makan ini seharian. Oh, hai Alex. Kamu lagi apa? Kamu pernah makan keripik ini? Rasanya meriah di mulutku. Iya, di mulutmu. Aku iris sama keripik itu. Mereka beruntung. Eee, Una. Kamu ngotorin sepatuku. Ngotorin? Ya ampun. Maafin aku. Ini favoritku. Kotor semua. Ma... Maafin aku. Tuh, aku konyol banget. Itu kacau sih. Makasih udah ngingetin aku. Tapi, kami pernah ngobrol seru kok. Itu Alex ya? Dia ganteng. Hei. Wow. Au. Kaki ikhlaung. Dia dirawat seminggu di rumah sakit. Kamu punya momen seru kok. Bentar. Jangan. Nanti kamu sedih. Stop. Aku tahu. Oh, oke. Aku tahu. Wow. Kamu pintar juga. Dia datang. Halo. Halo. Cepat. Ini kesempatanmu. Kamu pasti bisa. Oke. Semangat ya. Hah. Video ini kucak banget. Oh. Aku pusing. Aku merasa. Aku merasa. Luna. Hati-hati. Biar ku bantu. Wah. Berhasil. Kamu. Kamu pahlawanku. Makasih, Besly. Selalu berhasil. Terus Jake jatuh dan pingsan. Ada-ada aja. Aku gak inget apa-apa. Dokter bilang otakku kena. Hai, guys. Apa kabar? Hey, Luna. Tunggu bentar ya. Apa? Di. Enak aja. Dia mau ngapain? Oh. Kamu nantangin ya? Hmm. Maju sih nih. Kevin. Pasang lagunya. Siap, Bus. Mari kita mulai. Kasih ujung kemampuannya. Dia bisa kukal lain. Tidak ada yang ini. Keren, kan? Wow. Dia keren banget. Musik ini mengendali kaknya. Maju kalau berani. Wow. Luar biasa. Gabby. Gabby. Giliranmu, Luna. Lihat nih. Caget. Segitu doang. Jangan malu-maluin. Oh, ya. Oh, ya. Lihat-lihat ini. Ada-ada aja. Udah. Stop. Mataku sakit. Bentar. Kalian suka? Kalian ngetahuin apa? Itu jelek banget. Iya kan? Kami pergi dulu. Bro? Maksudku, dadah. Dasar cowok. Hah? Jadi, kita damai. Damai, Dom. Tenang aja. Sini, kluk. Gerakanmu keren. Nanti kau ajarin. Bagian ini seru banget. Kamu pasti suka. Mereka tuh punya misi. Bacain aja untukku. Pasti romantis banget. Bisa bareng kamu itu indah. Aku bahagia banget. Aku gak pernah sesenang ini. Kamu melengkapiku. Perasaan kita sama. Aku gak bisa tanpamu. Wow. Pasti indah banget. Luna, kamu gak apa-apa. Kopiku habis. Aku isi dulu ya. Aku segera kembali. Berapa padang rumput yang bisa kita lewati? Alex, dia kemana? Hmm, pasti enak banget. Oh, disini? Aku bisa menatapmu seharian. Kamu itu super sempurna. Pas bikin kopi aja, kamu terlihat indah. Hatiku berdebar setiap ada dekatmu. Hah? Kamu ngomong apa? Luna, bangun. Duh. Maafin aku. Kamu numpahin kopi kepakaianku. Lihat nih. Aku ngasih aja. Sini, aku bantu. Aku tahu harus apa. Kita gambar garis luar di sekitar nada kopi. Ih, geli. Jangan gerak. Aku lagi konsentrasi. Dikit lagi. Nah, gimana menurutmu? Wow, aku suka. Aku gitu loh. Bukan masalah besar. Aku punya kaos favorit baru. Makasih. Aku bisa numpahin lebih banyak kalau kamu mau. Wow, videonya seru. Bisa aku coba ke Alex nggak ya? Ini cara terbaik buat menyatakan cinta aku. Cobain. Mana persilku? Oke, ini dia. Bakal sesulit apa sih? Mari mulai dengan aku. Lalu kamu. Sejauh ini aman. Sekarang lanjut ke hati. Dan aku nggak butuh cermin. Untung aku artistik. Aku harus nyari Alex. Kripik dan video kocak. Ini ada yang sempurna. Oh, hai Luna. Hai Alex. Lihat ada yang beda. Mungkin di sekitar laguku. Ya, ada curhatan tuh. Serius? Tulisannya apa? Bisa bacain? Coba bacain yang keras. Hah? Oh, lucu banget. Bagus. Oke, nggak sesuai rencana. Kukira reaksimu bakal beda. Kayaknya aku salah deh. Harus keperbaiki. Bentar. Aku tahu. Malu-maluin banget. Aku ngapain sih? Luna, ada sesuatu yang mau kusampein. Kamu ngapain? Tunggu aja. Aku bingung. Kalau sekarang? Udah jelas? Oh, Alex. Ini tuh hal paling romantis yang pernah dilakukan orang untukku. Yap, aku tetesan Romeo. Aku udah lama pengen bilang gitu. Keren, bro. Cepat cium dia. Jangan dong. Tidak. Kunci apa nih? Oh, yang ini. Kayaknya bukan. Ah, nyebelin banget. Makanya aku punya sopir. Pasti yang ini. Ah, akhirnya. Tenggaraanku sempurna. Semoga rambutku nggak rusak. Gawat sepatuku. Tenang, Nona. Oh, kamu kuat. Ah, nyenyaknya. Ah, aku harus cuci muka. Ah, cuci muka dulu. Seger banget. Tinggal dibilas. Hah? Mana airnya? Aku tahu. Ah, pakai ini aja. Mandi air alam. Hmm, aku wangi. Nyaman dan bersih. Ini bakal jadi hari sibuk buat ngabisin uang. Siapa lagi kalau bukan aku? Ah, aku merasa cantik. Waktunya mandi singkat. Loh, kok? Hah? Air? Masa gini? Nah, ini dong. Rasanya lembut di kulitku. Ah, sabun emas eksklusif banget. Pas, buat kulit sensitifku. Seleraku mahal. Ahem, masker wajahku. Butuh banyak uang buat bisa secantik ini. Sudah cukup. Makasih. Hmm, rasanya kayak di surga. Aku butuh banget ini, me time. Pelayan, tambah gelembungnya. Sekarang. Waktunya makan siang. Akhirnya, aku lapar banget. Udah, aku tunggu-tunggu. Hmm, ada lalat. Baunya masih enak. Ih, ternyata enggak. Aku nggak bisa makan ini. Yaudah. Hei, aku punya ide. Hah, dapat. Oh, mie. Asik. Aku suka makan siang gratis. Tinggal tambahin air. Dan pensil ini bisa jadi supit. Panjang banget. Hmm, ternyata susah banget. Aku nyerah. Hmm, enak. Oh, hello. Pelayanan di sini jelek banget. Nona, hidangan spesial hari ini. Ah, ini buruk banget. Eh, nggak suka pizza. Saya segera kembali. Sushi paling segar. Hiu. Ribut banget. Apa katamu? Mau kutelepon papaku? Jangan, Nona. Saya coba bikinin yang lain. Oh, kue-kue ini kelihatan enak. Taruh aja. Selamat makan, Nona. Masukin ke medsos dulu. Ah, bawa makananku. Berlian paling murni, Nona. Berlian lagi? Bosan banget. Oh, emas. Indah. Makasih. Kelihatannya lezat. Hmm. Aku harus nicip berliannya. Koki-nya luar biasa. Sudah cukup. Aku nggak bisa makan lagi. Ini dia. Kamu layak dapet ini. Hah, nyamanya. Celi madu ini enak juga. Lebih dari makanan penjara. Oh, bayiku gerak-gerak. Eh, semoga aku beruntung. Seru banget. Aku kaya. Tadi terbaik sedini, ya. Hooray. Bayiku juga gerak-gerak. Mari kita mulai. Perasaanku bagus, nih. Satu dolar? Tapi loterainya harganya lima dolar. Mereka ngapain, ya? Mungkin karena jali madu ini. Aku nggak tahu ini dari mana. Dan aku nggak peduli. Ayo, uang. Datanglah. Loh, kok gini? Nggak adil. Eh, nasibku gimana? Aku bokeh. Aku kan pengen tajet juga. Oh, kan aku berkilau. Oh, pemanasanku beres. Hei, kamu anggota baru, ya? Aku nggak mau keringetan. Tenang. Mari mulai dari bola keseimbangan. Sip. Baca majalah dulu, ah. Hmm, kayaknya menarik. Aku beli aja kali, ya? Atau ada solusi lain? Nggak ada. Ayo mikir. Harusnya pakai sofa bisa. Semangat terus. Lanjutkan. Pastiin terikanya berasa dibokong dan betismu. Entah. Eh, kau dibantuin. Oh, nggak masalah. Bayanganku gede. Tarik nafas. Rasakan cakramu. Mari menyatu dengan alam semesta. Oh, aku ngantuk. Oh, nggak ada yang lapar. Wah, kotor banget. Aku bisa lihat lagi. Mama, mama. Iya, imut. Nah, gini cara membedong bayi. Mulai dengan lipat bagian atas limut ini. Dan kamu tinggal lipat bagian pinggirnya ke bayimu. Pastiin bayimu nyaman. Rapikan. Imutkan. Selesai deh. Sempurna. Gampang kan? Mau coba sendiri? Ini hobat. Oke, aku punya sistem. Hei, sini kamu. Tidak ada yang tadi, G. Kasih aku ruang. Pertama, inilah ancaman. Ancaman kecil. Lalu tenangkan si anak. Kamu pernah gendong bayi? Jelas. Nah, liup. Masih selesai. Caramu unik sih. Tapi boleh juga. Aku nggak pernah lepas kamu lagi. Bayimu nyaku yang berharga. Mana boleh emut mama? Ini dia. Oke, harusnya sih gampang. Pertama, angkat sisi ini. Atau sisi ini. Habis itu lipat. Kayaknya salah. Kayaknya udah bener. Lanjutin deh. Waduh. Oke, aku paham. Untung ini bener-bener bayi beneran. Mungkin kalau dihulu. Anggap aja nggak ada apa-apa. Aku nyerah. Kenapa aku nggak bisa sih? Bentar lagi sampai. Tenang ya. Napas terus. Terus suaminya pingsan. Kocak banget. Bentar. Nggak sopan. Kok pasti berdiri? Ayo berbaring dulu. Pelan-pelan. Oh, ada pasien. Silakan berbaring. Apa aku harus ngurus semua sendiri? Nggak. Jual aja terus. Pakai selimut biar nyaman. Sip. Nah, tenangkan dirimu ya. Kamu harus kuat, sayang. Palingnya mau lahir nih. Hei. Istriku mau lahiran. Udah dulu ya. Ada pasangan rese. Semua pasti lancar. Sakit banget. Aku harus beli seluruh tangan baru. Hei. Bisa diam nggak sih? Kamu harus napas kayak gini. Nah, akhirnya Adam. Aku beliin kamu camilan. Supaya tetap kuat. Nggak dulu aku lagi diet. Kopiku habis. Oke, menu dari mana ya? Wow, jarang ada yang begini. Dorong. Tuh, mending kita ke dokter lain. Oh, tanganku. Dorong terus. Suara apa tuh? Cukup ini aja. Aku takut. Biar aku urus. Hmm, segini cukup. Cukup banget. Jangan khawatir. Bagus. Obat ini akan mempermudah semuanya. Please, sakit banget. Lah, ini terlalu mau. Oke. Berasa sesuatu. Oh, udah mulai nih. Au. Selamat. Ini bayi perempuan cantikmu. Hmm. Keluarga yang berbahagia. Halo, nak. Aku tak apa. Ini bayimu. Selamat. Blah, blah, blah. Dia cewek apa cewek? Nggak tahu. Cek sendiri. Aku senang banget. Sayang, dia kena kita. Aku sayang kalian berdua. Hari ini indah sekali. Apa, apa yang terjadi? Dari mana sumber air ini? Tidak. Tolong aku. Waaah. Oh, oh. Tadi itu cuma mimpi. Oh, dagangan lagi sepi. Aku ingin ada pelanggan. Atau sesuatu untuk dikerjakan. Ini bosen banget. Kali enggak aku punya es krim. Hei. Oh, hei. Ada yang bisa dibantu? Es krim, kawan. Silahkan dipilih. Nggak deh. Makasih. Apa? Kamu mau pergi ke mana? Oh, nyari saja. Tunggu dulu. Aku punya ide. Waktunya untuk bekerja. Aku butuh ini. Sekarang isi dulu kawannya. Tuh, lihat bagus. Sekarang aku butuh taburan. Banyak taburan. Wow. Mulutku mulai enggak sabar. Ini semua buatku. Aku tinggal letakkan HP di sini. Hai, guys. Nggak ada apa-apa di tanganku. Wow. Dari mana itu datangnya? Lihat. Tada. Ayo dapatkan es krim ajaibmu sendiri. Oh, hai. Aku lihat kamu di TikTok. Aku mau dong. Ini dia. Wow. Apa? Kemana perginya? Kamu harus cepat. Eh, berikan dia es krimnya. Lihat. Aku punya es krim, ayah. Akhirnya. Aku sepertinya belum membayar. Bisa bermain berdua. Terlalu lambat. Oke. Aku mulai ngerasain ini, Belin. Aku menikmatinya. Ayo, sayang. Kita pergi. Siapa lagi? Aku, aku, aku. Wow. Ini keren banget. Kerjaan ini wajib beres hari ini. Oke. Waktunya istirahat sebentar. Yes. Aku dapat kesempatan main komputernya Mama. Bentar. Oh, nggak bisa. Mungkin aku perlu mencet tombol ini. Oh, pintu sel kita kebuka. Oh, gawat. Aku salah pencet. Gawat. Gimana cara nutupnya? Asik. Semoga kaburmu lancar, bro. Aku nggak sengaja. Aku nggak mau di penjara. Aduh, lampunya silau banget. Oh, halo, kak. Kamu cantik juga pakai seragam begitu. Gimana? Mau keluar dari sini? Gimana kalau kita ngedate? Hei, kamu lagi ngapain, ha? Oh, kamu harus hati-hati biar aku tunjukin yang sebenarnya. Nih, lihat. Gini tampang dia sebenarnya. Eh, Gigi. Lusuh banget. Ayo coba lagi. Bentar. Kenapa jadi gini? Makin aneh aja. Ma, stop. Aku ini udah jadi penjara. Juk, juk, juk. Kata siapa? Kamu kan anak sayangin mama. Toko, ini makin. Udahlah, biar aku foto dulu ya. Ya ampun. Jangan lupa senyum anak manis itu. Ma, udahlah. Keluar sana. Aku ajar yang keluar. Pengiriman makanan. Oh, kok kebuka gini? Yes, waktunya makan. Aku kerojongan. Oke, nih kuambilin. Iuh, bikinkan nafsu makan. Mana ada makanan kayak gitu. Udah di penjara, masih aja ngeluh. Aduh, makanan apa nih? Bentar. Jangan lupa kondimennya. Saus tomat. Saus tomat? Emangnya bikin lebih enak? Kebanyakan ngeluh. Oh, aku lupa garnisnya. Wah, gak ada gunanya sama sekali. Oh, bentar. Jangan lupa sisa makananmu. Ini roti tawarmu. Ah, yaudahlah. Mau gimana lagi? Nah, nikmati makananmu. Ah, kenapa makanan di sini parah banget sih? Oke, waktunya nyicip makanan ini. Mari makan. Semoga aku gak sakit. Oh, bayi manis kesayanganku. Bentar. Mau mengerikan apa ini? Gak boleh ada bau begini di penjaraku. Kamu dipecat. Dipecat. Tapi, tapi, tapi. Udah, berhenti. Jangan makan itu. Ini makanan yang lebih baik. Dan jangan lupa serbetmu. Ya ampun. Lihat semua makanan lesat ini. Burger, soda, semuanya favoritku. Makasih, mama. Sama-sama, anakku sayang. Tinggal sedikit sentuhan terakhir. Permisi. Halo. Ah, nyari apa? Aku mau mengunjungi temanku di penjara. Cepat. Udah kuatur timernya. Hai, aku kangen. Ambil telponmu. Ayo ngobrol. Hah? Telponku gak nyala. Oh, bener juga. Aku pakai punyamu ya. Kamu cantik banget. Bentar. Bentar. Ngapain repot-repot pakai telpon ini? Aku kangen banget loh. Aku juga sayang. Kamu cantik banget. Aku suka rambutmu. Wow, kenapa anginnya jadi kenceng? Ya ampun. Keluar, keluar. Oh iya, aku punya kejutan. Lihat nih. Wow, muncok dari mana? Dan ini kesukaanku. Selain itu, aku nulis lagu ini untukmu. Oh, aku lupa mau ngasih lihat trik sulap lain. Nih, lihat. Abracadabra. Ya ampun. Apa yang bakal keluar? Aku gak sabar. Tara. Boneka klinci ini untukmu. Ih, imutnya. Aku suka. Ini kesempatanku ngasih bunga. Ya ampun. Mawar juga bunga favoritku. Yes, ayo sih. Oh, tunggu. Aku belum siap. Napasku. Nah, beres. Lumayan wangi. Udah waktunya. Waktu mereka udah habis. Ya ampun. Kenapa waktu kita udah habis? Tidak. Tidak. Jangan tinggalin aku. Aku bakal kangen kamu. Sampai jumpa. Kamu selalu di hatiku. Tidak. Jangan bergerak. Yap. Aku yang berkuasa di sini. Dan kamu melanggar aturan karena terlalu lama berkunjung. Sekarang ada sel yang sudah menunggumu. Ya ampun. Sekarang kamu di sini juga. Sekarang kita bisa selamanya bersama. Dan yang ini bebek. Suaranya kuek-kuek. Kalau yang ini namanya sapi. Ups, maksudnya selesai. Minum dulu, sayang. Kelar. Bencuku jadi basah. Tunggu. Aku tidak bisa membiarkannya. Ayah akan segera kembali. Lihat ayah bawa apa. Terima kasih, ayah. Tidak ada yang keluar. Di mana ayatnya? Coba kamu remas. Oke. Wow. Lihat deh. Enak banget. Dan tidak berantakan. Tidak ada yang nyenyak, ya. Filmnya seru banget. Hei, itu es krim kan? Aku suka es krim. Nyi chip dong. Enggak. Ini punya aku. Oh, jangan gitu dong. Satu sendok aja. Hmm, enggak. Enggak adil. Gimana kalau sekarang? Please, please, please. Enggak. Oh, ayolah. Cukup. Aku bakal ambil paksa. Ngggol. Waw. Hei, kasihan deh. Kamu jahat banget sih. Matthew bikin aku kesel. Pasti ada yang bisa aku gunakan. Di sini enggak ada apa-apa. Hmm, gimana kalau di lemari? Masih kosong juga. Aku harus gimana dong? Hmm, kekecilan. Enggak deh. Kayaknya oke. Tapi yang ini berat. Wow. Nah, ini aku suka. Ini aku butuhkan. Yes. Bisa jadi panjang. Jadi aku bisa diam-diam mengambil es krim tanpa ketahuan Matthew. Waktunya usaha. Ini dia. Bersiap. Pelan dan hati-hati. Ini hari yang sempurna. Dapat. Ini gampang banget. Hmm, ini berguna banget. Wow, aku enggak bisa berhenti nonton. Hah? Apa ini? Jangan-jangan. Boleh kan aku cicip? Pencuri es krim. Tapi aku punya ide. Lah, lah, lah. Aku enggak sadar. Aha. Hah? Di mana es krimnya? Jatuh kali ya? Yaudah, aku tinggal ambil lagi. Sendokku nyangkut. Sayang sekali. Ups, aku dalam masalah. Lari. Aku suka sendok ini. Wow, filmnya seru banget. Iya kan? Apaan tuh? Gina? Matthew? Kamu kepikiran hal yang sama enggak? Semoga begitu. Kita kehabisan popcorn. Harus ada isi ulang popcornnya nih. Cuma ada satu cara. Sipet nih. Ya iyalah. Ambil sana. Dan buruan. Gimana popcornnya? Masih ada sisa enggak sih? Kayaknya sih aku harus bikin sendiri. Aku udah siapin biji jagung. Kamanan yang utama. Mari memasak. Pastiin dulu wajahnya siap dan panas. Negangkan banget. Masuk dulu. Kamu pasti pengen kan? Kamu pasti pengen kan? Buruan. Ada apaan tuh? Jadi ada sedikit masalah. Oke. Minggir dulu. Biar aku yang urus semua. Aku udah coba. Tapi ternyata sulit juga. Seriusan. Ya mau kembali lagi. Aku gak jago masak. Lihat nih. Letakkan aluminium foil di temukan wajahnya. Letakkan seperti ini. Lalu tuang buji jagungnya. Beri sedikit minyak. Lalu lepisi lagi dengan aluminium foil. Dan lipat bagian ujungnya. Pastikan gak ada yang bolong. Sekarang kita tinggal nyalain kompor. Kayaknya udah mau mulai. Kalau selesai, tinggal sobek kalau minum foilnya. Popcorn segar udah jadi. Wow. Kamu jago banget begini. Ini enak banget. Lihat deh. Ya ampun. Hasilnya kocak banget. Aku gak percaya. Oh tidak. Aku lupa Matthew mau datang kesini. Udah jam berapa sekarang? Aku harus dendam dulu. Gampang kan? Aku mending siapin semua dulu. Sedikit lilin disini. Ini pasti bakal bikin nyaman. Oke. Sekarang aku butuh apa lagi? Kita akan butuh makanan. Aku bakal bikin salad buah. Waktunya memotong. Kacau banget. Aku gak maunya jini ini. Mungkin aku bisa pakai garpu. Hasilnya juga masih kacau. Atau dia suka pisang tumbuk? Enggak. Dia bukan bayi. Aku udah kehabisan waktu. Tunggu. Kotak gadget. Bisa aku coba dulu sih. Mari kita lihat isinya apa. Oh. Ini sempurna. Aku bisa pakai ini buat motong pisang. Enggak perlu pisau lagi. Tinggal pakai kaya gunting dan jadi deh potongan pisang. Gampang banget. Kayaknya apel gak muat deh. Tapi aku bisa pakai ini. Aku tinggal letakkan apel di talenan dan menekan pisau pemotongnya. Wow. Cepet banget. Harusnya aku pakai alat ini dari tadi. Aku akan gunakan pemotong ini buat potongan kecil. Ini menghemat waktu banget. Udah selesai. Dan tepat waktu. Semoga dia suka. Ini buat kamu. Oh. Romantis banget. Bungunya cantik juga. Tapi gak secantik kamu. Duduk dulu. Kelihatan enak. Aku bikin sendirilah. Mari makan. Yuk. Aku juga udah lapar. Horey. Aku suka niup gelembung. Loh. Yah. Rusak. Gak bisa ditiup. Hehehe. Aku cuma pengen niup gelembung yang cantik. Kori siap membantu. Aku gak bisa niup gelembung. Oke. Itu memang menyebalkan. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Eh. Gak perlu tongkatnya. Aku punya pener 3D yang jauh lebih besar. Baik. Oke. Ini polanya. Sekarang pake pener 3D ku. Mari mulai dengan warna hijau untuk pegangan tongkatnya. Ini dia. Sekarang kita lanjut ke kuning untuk bintangnya. Selanjutnya. Warna merah untuk lingkaran. Prosesnya gampang. Dan selesai. Tongkat ajaib ini siap dipakai. Oke. Aku bikinin tongkat gelembung baru untukmu. Oh. Cantik banget. Dan liat gelembungnya. Yeay. Gelembungnya cantik banget. Oke deh. Aku pergi dulu ya. Dadah. Baiklah. Apa kalian berdua siap menikah? Lebih dari siap. Aku juga. Baiklah kalau begitu. Tolong pegang tangan satu sama lain. Ya. Seperti itu. Bagus sekali. Oh. Tapi dimana cincinnya? Oh iya. Cincinnya. Perasaan ada di kantongku deh. Ada di dalam sini ternyata. Aku gak sabar mau lihat Alex. Oh. Kayaknya gak ada cincin disitu. Hah. Cincinnya? Dimana? Pernikahan tanpa cincin. Aku kira kamu cinta aku. Emang? Aku cinta kamu. Aku. Aku tahu cincinnya dimana. Aku ambil dulu. Ya ampun. Ini mimpi buruk. Cincinnya mana? Aku harus cepat nyari solusi. Masa pake ini. Aduh. Mungkin ada barang lain disini. Hey. Lem tembak aku. Pasti bisa deh. Oke. Aku punya alas cincin. Tapi batu permatanya hilang. Lem tembak solusinya. Tinggal oles kumpalan emas kecil di ujung sini. Abis itu glitter. Ungu ini cocok banget karena aku tahu ini warna favoritnya. Nah. Ini dia hasilnya. Berkilau dan gemerlap. Sip. Waktunya masuk ke kotak cincin. Pernikahanku harus berlanjut. Untung aja aku bawa lem tembak. Hampir aja. Aku kembali. Aku kembali untuk pernikahan kita. Aku sampai. Aku disini. Oke. Ini cincin kita yang hilang. Sesuai nyajiku. Miki. Kamu mau menikah denganku menggunakan cincin ini? Ya. Tentu aja mau. Ya ampun. Warna ungu. Kesukaanku. Aku suka pernikahan. Dan itu cincinnya sangat indah. Oh Miki. Aku seneng kamu suka cincinnya. Nah Miki. Silahkan keluarkan cincin untuk kalian. Alex. Cincin. Cincin untuk Alex. Oh iya. Seharusnya ada disini. Haha. Kita emang jodoh. Ya. Hihihi. Aku permisi sebentar ya. Dan dia pun pergi. Mungkin bakal lama. Mau main gun di batu kertas dulu. Oke. Waktunya main lagi. Wow. Cepuk. Segitu doang. Papa aneh banget. Terek-terek ke komputer mulu. Nah. Makan nih. Sukurin. Hmm. Aku pengen ngemil. Oh. Gimana kalau ini? Ayo. Hajar. Makan apa lagi ya? Oh. Telinga kucing. Bentar lagi dia kalah. Hajar terus kayak gini. Hmm. Apa lagi? Oh. Gimana kalau tanganku? Ow. Yah. Rasain. Aku menang. Tapi bukan cuma sampai sini. Ini dia. Waktunya makin kacamata VR. Tahu aku punya apa? Irbat raksasa. Waktunya makan. Nyam. Nyam. Ya ampun. Lihat. Itu dia. Irbat asli apa-apa. Pasti rasanya enak banget. Kelihatannya enak. Pinjem bentar ya. Yoing. Aku dapat irbatnya. Yang asli loh. Bukannya raksasa. Aku menang telak. Aku emang jago. Bentar. Irbatku mana? Perasaan ada di sini. Tunggu bentar. Mickey. Kawan. Ketauan. Ayokunya lebih cepat. Mickey. Papa udah pernah bilang kan? Kasih ke papa. Sekarang juga. Papa serius. Eh. Dia masih aja suka kunyah-kunyah barang. Ini kan? Gigi? Ya ampun. Papa. Papa kenapa? Irbatnya. Aku tangkap. Papa. Ada-ada aja. Hei. Itu gigiku. Pasang lagi ah. Sip. Gigiku kembali ke mulutku. Rumah aslinya. Ini terlalu keras dikunyah. Aku harus cari solusinya. Aku mau bikin ini lebih cantik pakai penetri deku. Aku suka warna hijau ini. Jadi aku pakai aja. Mau tutupin warna putihnya. Yeay. Nggak ada lagi lubang gigi di kotak irbatnya. Tapi lanjut terus. Harus jadi lebih hijau. Oh. Jadi mirip monster tanaman. Bentar. Aku tahu. Tambahin warna lagi deh. Kayak gini. Mereka agak keren ya. Imut banget. Aku jago kan. Yang ini favoritku. Dia paling imut. Pa. Papa. Lihat aku bikin apa. Ayo bangun. Mickey. Sayang. Maaf apa keduduran. Hmm. Itu apa? Gimana? Aku bikin ini dari casing irbat papa. Oh wow. Bagus banget. Dan lihat. Warnanya sama kayak baju papa. Serasi. Dia yang paling keren. Dan irbatnya bisa ditaruh di dalam. Oh Mickey. Makasih banyak ya. Papa taruh di meja ya. Sekarang dia bisa nemenin papa main game. Gimana menurutmu? Ya. Dia bakal bantuin papa menang. Bener banget. Sekarang main lagi. Rasain. Dan aku punya dua lagi. Bisa aku mainin dah. Aku merah. Aku kuning. Emangnya aku harus ngefalin rumus-rumus ini. Ini fungsi contekan rahasiaku. Asil. Aku licin banget. Yap. Seperti dujanku. Gimana soalnya? Apa-apan tuh? Sepertinya mencurigakan. Pa? Kamu nyontek ya Emily. Apa? Di bawah kertas dujanku? Gak ada apa-apa. Lihat. Lengan ku juga aman. Coba balikan. Lihat. Gak ada apa-apa. Fiu. Bentar. Mana kartuku? Pak guru juga bisa main kartu loh. Aku harus lebih rapi lagi nyonteknya. Halo, Hoogie. Masuk ya. Ini bakalan sempurna. Untungnya tepat waktu. Hai, Matthew. Emily. Waktunya buat ngasih kado. Bentar, apaan tuh? Dia udah punya boneka Hagi. Kok kebetulan banget sih? Aku harus ngasih apa dong? Earbuds ini. Oh ya. Biar aku cobain bikin sesuatu dulu. Keselamatan yang utama. Ini dia perjuanganku. Yap, lanjut terus. Tadi itu lumayan bahaya sih. Tapi aku harus nyelesaikan urusanku. Bersihin dulu tempatnya. Apa yang lebih bagus dari kado? Bikinan sendiri pastinya. Dan ini pasti cuma satu-satunya. Aku tinggal isi bagian putihnya. Nah, bagus banget. Sekarang gambar wajahnya. Untungnya aku punya banyak warna biru. Itu warna favoritnya juga sih. Sekarang untuk detail kecilnya. Semuanya benar-benar nyatu kan? Jangan lupa bagian yang putih. Mereka jadi bagian penting di sini. Sempurna. Sekarang untuk sentuhan terakhir. Dan kita hampir selesai. Lucu banget. Tapi... Tinggal satu lagah lagi. Dengan penempatan tepat. Jadi kayak hidup. Keren banget gak sih? Mari kita coba lagi. Hei, ini buat kamu. Keren banget. Cocok banget sama punya aku. Kamu dapet yang kayak gini dari mana? Oh, apa? Aku hampir lupa. Aku juga punya kado buat kamu. Kamu suka kan? Oke, waktunya pelukan. Aku suka, sahabatan. Jalan untuk cinta sejati tidak selalu mulus. Tapi saat kamu akhirnya bersama orang yang kamu suka, perjuanganmu terasa sepadan. Apa hal paling romantis yang pernah dilakukan seseorang untukmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video seru lainnya.